Halo ketemu lagi dengan saya di channel ini kali ini saya akan membuat tutorial cara-cara menghilangkan notif yang sering muncul ketika kita sedang merekam layar pada HP Realme 3 Pro ataupun pada HP OPPO dan Realme seri selainnya kali ini saya mencobanya pada game PUBG dan saya akan mencobanya di mode training dan di mode itu pun notif tersebut akan sering muncul dan seperti ini notifnya biasanya yang sering muncul pada game game yang bisa ada fitur open mic ataupun voice chatnya sebenarnya kita bisa menghilangkan notif ini dengan mengklik OK tapi notif itu akan muncul terus-menerus dalam jangka waktu beberapa menit namun itu bisa dihilangkan dengan cara kita hanya perlu mematikan fitur mic ataupun voice chat pada game tersebut pada intinya sebenarnya ketika kita sedang merekam game dan terutama pada game yang bisa kita bisa open mic kita tidak bisa merekam sambil open mic pada game tersebut entah itu dikarenakan OS Android yang belum mensupportnya ataupun pada hardware nya dan ketika kita sedang merekam layar mic nya pun tidak akan berfungsi dan sebaiknya kita mematikan mic nya tersebut daripada mengganggu dan memunculkan notif-notif yang seperti tadi mungkin tidak hanya di game pagi saja yang sering bisa muncul notif tersebut pada game-game yang terutama pada game-game yang ada fitur open mic atau voice chatnya seperti Free Fire, Fortnite ataupun game yang lainnya jadi kesimpulannya ketika kita sedang merekam layar permainan pada permainan di HP kita sebaiknya kita mematikan fitur mic ataupun voice chat pada game tersebut di beberapa game yang bisa voice chat tidak semua bisa dimatikan pada screen pada game tersebut kita bisa mencarinya di menu pengaturan pada game tersebut dan mematikan untuk sementara ketika sedang kita gunakan untuk screen recording pada permainan kita nah walaupun dengan notif tersebut hasil screen recordernya bisa tersimpan akan tetapi hasilnya akan tidak bagus karena akan diganggu dengan notif-notif seperti tadi jadi sebaiknya dimatikan fitur voice chat atau open mic nya jadi sekian dulu sampai berjumpa pada tutorial yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati